Di Eropa, kalau kamu punya kulit sedikit coklat, itu berarti kamu seksi. Oh, benar? Ya. Oleh karena itu, beta pilih cewek coklat ini. Hai, pemirsa. Kita terkibas angin di sini, Dan. Artinya sih. Dan pemirsa, kita sedang berada di another pantai di Kroasia. Nama pantainya pantai apa, sayang? Pilih cewek coklat. Paling enak. Pilih cewek coklat. Bahkan saya sendiri, susah untuk bilang pantai ini. Yang pasti pantai ini, kalau kalian lihat di peta di sini. Ini posisinya. Dan pantai ini adalah salah satu pantai yang jadi pantai paling terkenal di Kroasia. Pantai paling terkenal di Kroasia, pemirsa. Kenapa, Sam? Karena ini pantai telanjang dada. Jadi di pantai ini, pemirsa, cewek-cewek itu bisa bertelanjang dada ya. Untuk cewek-cewek ya. Tapi tidak bertelanjang full. Tapi kalian bisa hanya pakai celana dalam, tanpa harus pakai PH. Coklat. Dan, to be honest, pemirsa ini experience yang kasih beta memang emosi ya. Kenapa saya suka lihat? Martin dari tadi bilang, Petra, dada cewek itu bagus. Petra, dada cewek itu bagus. Saya cuma iya, iya, iya. Saya juga bisa lihat. Coklat juga. Sabar. Kakak Petra juga lihat tuh. Dan Kakak Petra dipikir apa? Jadi sepanjang perjalanan dari tadi tuh, kita lihat banyak cewek-cewek itu yang bertelanjang dada. Dan saya juga, jujur saya tidak terlalu kaget. Karena kita sudah di Kroasia sudah dua bulan ya, sayang? Ya, more or less. Jadi kita sudah liburan dua bulan di Kroasia. Jadi kita tidak begitu kaget. No, jangan. Yo, fine, fine, fine. Perfect, Pet. Siap? Awak memang cantik. Saya tahu. Oke, pemirsa. Jadi di video ini saya akan tanya Martin, kenapa bule-bule itu mereka itu suka sekali berjemur di bawah matahari. Apalagi pada saat musim panas. Kenapa, sayang? Menurut saya, ada banyak alasan. Mungkin empat. Alasan pertama, ini enak. Enak? Enak. Jadi kamu tidur di bawah matahari. Dan kamu rasa kepanasan itu. Jadi ini alasan pertama. Enak. Alasan kedua. Kalau kamu di budaya Eropa itu. Di budaya Eropa, kalau kamu punya kulit sedikit coklat. Itu berarti kamu seksi. Oh, really? Ya. Jadi pemirsa, sorry sayang. I cut your discussion. Pemirsa, jadi sekali lagi ya. Ini menurut Martin kalau orang Indonesia kulit coklat itu seksi ya. Jadi buat teman-teman Petra yang sedikit minder, punya kulit coklat, jangan minder. Kalian itu spesial kalau kalian pergi ke Eropa. Hmm. Oleh karena itu, beta pilih cewek coklat ini. Oke lanjut sayang. Lalu, kenapa? Oke. Jadi ini alasan kedua ya. Jadi kamu berjemur di pantai, itu membuat kamu seksi. Lalu mungkin ada alasan ketiga. Kalau kamu berjemur di pantai, kamu menjadi coklat. Itu berarti kamu punya uang cukup untuk pergi ke pantai. Oh berarti coklat? Ya. Ini seperti status. Status. Status sosial. Status sosial. Kamu kasih lihat pada lain orang. Untuk lain orang. Untuk lain orang. Kamu punya uang cukup untuk pergi ke pantai. Untuk liburan itu. Berarti ya, berjemur di bawah matahari bagi bule itu adalah untuk cowok. Untuk menunjukkan status sosial yang berbeda bahwa mereka itu punya banyak uang. Dan pemirsa ya. Berarti kita punya banyak uang sayang. Tidak. Karena kami... Oke pemirsa, sekali lagi kita bilang kita tidak punya banyak uang ya. Kita, ya kita traveler. Oke. Lalu sayang, alasan selanjutnya. Oke. Dan mungkin alasan terakhir. Coba. Kalau kamu ada tidur di pantai. Atau kamu berjemur. Dan kamu enak. Kerasa enak. Sejuk. Sejuk. Oh sorry. Mungkin ada yang lain. Kenapa bule-bule itu suka berjemur itu. Mengapa itu hal yang sejuk? Karena bule itu kan tinggal di negara dingin tuh. Jadi... Bukan semua, tapi mayoritas. Mayoritas bule tinggal di negara dingin. Jadi pas matahari datang itu adalah kesempatan untuk mereka. Untuk berjemur. Untuk merasakan matahari pemirsa. Betul. Dan... Kalau kamu adalah tidur di... Di pantai. Di pantai. Di pantai. Di pantai. Kamu rasa enak. Dan... Di sebelah kamu ada siapa? Lain orang? Chewek ganteng. Cantik. Yang rasa sama tuh. Itu. Itu. Dan... Kadang-kadang... Ada atraksi antara orang. Itu. Oleh karena itu. Makanya. Banyak pasangan. Banyak sekali pasangan. Kalau di Eropa. Mulai... Sejarahnya. Di pantai. Paling enak. Ibaratnya itu Tinder untuk orang-orang ya. Betul. Jadi... Berjemur di bawah matahari itu adalah salah satu wahana untuk para jomblo mendapatkan pacar. Coba. Kamu sendiri. Apalagi kalau yang sendirian. Yang jomblo terus berjemur di bawah matahari sendirian di pantai. Ada itu. Kami lihat banyak sekali cowok ganteng dan cewek cantik yang berjemur sendiri. Berjemur baru bertelanjang dada pemirsa. Ya betul. Betul tuh. Dan... Kalau kamu sendiri. Kamu pergi ke pantai. Oke. Kamu tidur di pantai. Di pasir. Di pasir. Dan berjemur di sana. Kamu punya asuransi mungkin 50 atau 60 persen. Kalau kamu mau. Kamu tidak akan tidur sendiri. The same night. Betul. Jadi pemirsa itu ya. Itu beberapa alasan kenapa bule-bule itu mereka suka berjemur. Ya. Saya pikir itu logik untuk mereka pemirsa. Karena saya sendiri. Saya bilang itu logik. Saya. I'm sure with Martin. Karena saya juga sudah hidup di Swiss. Dan sudah traveling a lot dengan Martin. Jadi saya mempelajari bagaimana mentality orang Eropa. Kenapa mereka itu ya suka orang yang berkulit coklat. Suka berjemur. Ya karena itu alasan-alasan yang tadi sudah Martin jelaskan ya pemirsa ya. Betul. Jadi. Selanjutnya. Selanjutnya. Ini adalah. Kalau mau dapat cowok bule. Tempat paling cocok. Untuk itu adalah. Pantai. Bisa jujur. Saya waktu ketemu Martin itu juga di pantai loh pemirsa. Saya pedekatnya dengan Martin itu di pantai di Ambon di pintu kota. Betul sayang. Apa? The moment we were like knowing each other. It was in pantai Ambon. Betul. Jadi Martin waktu itu suka saya. Karena saya berkulit coklat. Ya. Coba. Dan saya cewek pantai. Jadi memang. Ya. Coba. Pantai biasanya adalah tempat dengan lain aturan. Kalau kamu di kota. Kalau kamu di kantor. Kalau kamu di kampung. Kamu keliling orang yang harus ikut aturan. Aturan kantor. Aturan kantor. Pakai uniform seragam. Tapi kalau kamu datang di pantai. Di pantai. You just be yourself. Betul. Kamu tanpa pakaian. Tanpa makeup. Tanpa makeup. Tanpa fake-fake life. You. Pantai adalah salah satu tempat. You can be yourself. Jauh daripada dunia tipu-tipu. Ya betul. Jadi it's the moment. A person can meet another person. In the real person. Ya. Ini coba. Ini moment. Bebas di tempat bebas. Exactly. Makanya. Hal-hal. Yang kelihatan impossible. Can be possible. Menjadi possible. Exactly. Coba. Jujur. Pemirsa banyak couples. Lahir di pantai. Di pantai. Pasangan untuk satu malam. Pasangan untuk satu minggu. Pasangan untuk satu hidup. Tapi. Lahir di pantai. Exactly. Jadi itu ya pemirsa. Jadi itu. Bahkan. Itu alasan kenapa di pantai ini. Banyak orang itu yang bertelanjang dada. Jadi pemikiran orang itu bahwa ketika kamu menjadi telanjang. Kamu menjadi yourself. Kamu menjadi diri kamu sendiri. Jadi kenapa di pantai Kroasia itu adalah salah satu tempat terbaik. Untuk orang-orang itu telanjang Ria. Dan. Mereka menjadi diri mereka sendiri. Karena. Ketika kita mati. Kita juga bertelanjang. Pak Mirsa ya. Kita tidak mau apa-apa. Saat mati. Tuh sayang. Yuk. Dan coba lihat Pak Mirsa. Sorry. I want to continue this. So it's the right moment. To be yourself. In pantai Kroasia. Enjoy the moment. Be yourself. Without any kind of closes. And just. Just be yourself. Just enjoy. Just enjoy. What do you want to say? No. Coba lihat Pak Mirsa. Bahkan. Martin Petra ini. Yo pasangan yang sudah lima tahun yang bersama. Okay. Tapi kalau datang di pantai. Rasa itu. Kebebasan itu. Kebebasan. Kebebasan itu. Dan menjadi. Bahkan lebih romantik. Cie. Cie. Tuh. Tapi. Beta punya pertanyaan. Apa? Kepetra ini. Siap. Ehm. Mandi. Tidak pakai. Yuh. Telanjang. Telanjang. Dada. Pemirsa. Oh. Telanjang dada bisa. Kalau telanjang. Saya tidak siap. Yuh. Tapi telanjang dada. Bisa. Oke. Jujur karena saya tadi sepanjang perjalanan. Jadi sepanjang perjalanan ini. Tadi kita lihat loh. Banyak cewek-cewek itu yang tidak pakai BH. Pemirsa. Dan saya pribadi. Kalau memang. Tempat ini. Adalah tempat untuk itu. Saya siap. Tapi kalau untuk bertelanjang dada. Seutuhnya saya tidak siap. Oke. Tapi kamu siap. Bertelanjang dada. But of course. I'm ready for that. Oh. Karena ini memang tempatnya. Kalau bertelanjang dada di Ambon Maluku. Of course. Siap kasih lihat. Pemirsa. Oh tidak bisa. Karena. Karena tidak bisa. Karena di video ini. Di Youtube sendiri. Tidak memungkinkan. Untuk menunjukkan itu. Yuh. Tapi jujur. Pemirsa saya pribadi. Saya mau bilang ke Bapak Mirsa. Bahwa. Bertelanjang dada di pantai. Di Kroasia. Itu adalah hal yang biasa. Banyak orang di sini. Bertelanjang. Pemirsa loh. Jadi kalian jangan kaget ya. Itu saya. Betul. Kalau Petra sendiri. Waktu pertama kali lihat itu. Sudah kaget. Petra akhirnya. Sudah terbiasa. Petra harap. Teman-teman sekalian. Di Indonesia. Juga. Memaklumi hal itu. Karena kita kan. Lain tempat. Lain budaya. Lain koki. Lain masakan. Hmm. Betul. Jadi itu saja. Pemirsa saya. Terima kasih untuk Martin. Yang sudah. Menjadi bintang tamu. Menjelaskan. Bagaimana kultur budaya. Di orang-orang bule. Di Eropa. Dan. Dan. Semoga. Pemirsa. Hmm. Sehat. Dan. Senyum pakai gigi. Dan. Siap pergi Kroasia. Untuk. Bertemu. Dengan. Seorang. Bule. Di atas. Di bawah. Matahari. Di atas pasir. Panas. Betul. So pemirsa yang luar biasa. Jadi itu saja. Kita punya video. Di Kroasia. Di pantai Kroasia. Di pantai yang bertelanjang darah. Di Kroasia. Dan berdiskusi dengan ini. Mulai Cikiding Din. Dan itu saja. Kita punya video. Dan. Saya mau bilang apa. Untuk pemirsa yang terakhir. Yang terakhir. Pemirsa yang luar biasa. Tapi biasa. Jangan lupa like. Comment. Subscribe. Subscribe. Dan. Yuk. Kalau bisa. Kalau di Indonesia. Coba pergi ke pantai. Dan. Coba. Tanpa pakaian. Jangan. Jangan pemirsa. Jangan ikuti apa yang Martin bilang. Kalau di Indonesia. Jangan. Jangan. Kalau di Indonesia. Jangan begitu sayang. Kalau di Indonesia. Tidak boleh. Jadi sudah. Itu saja kita punya video. Itu. Sudah punya video. Dan. Dan. Kanpetjungi naik. Jangan terakhir. Sari, selamat menikmati